Intro Selamat pagi, salam sejahtera, isu hangat pagi ini Tun M yakin Najib mampu ikut jejaknya jadi perdana medri dua kali Walaupun seorang penjenayah berita sepenuhnya Bekas perdana medri Dr. Mahathir Muhammad berpendapat pendahulunya Najib Razak Masih boleh membuat kemunculan semula ketampuk pemerintahan negara Ini sesulan keputusan mahkamah yang membenarkan permohonan Najib Menangguhkan hukuman penjara, denda dan sabitan terhadap kesalahan salah guna kuasa Pecah amanah dan penggubahan wang haram dana SRC internasional sendirian berhad Jika ia menang dan sekali lagi jadi ahli Dewan Rakyat Apakah ia boleh jadi Perdana Menteri juga? Undang-undang tidak berkata ia tidak boleh Jika undang-undang tidak berkata tidak boleh Maka mengikut undang-undang tentulah ia boleh katanya Alhamdulillah Malaysia mungkin buat rekod sekali lagi Kerana banduan dianugerah jawatan Perdana Menteri Katanya dalam tulisan terbaru di blog hari ini Penyataan Mahadir itu sebagai respon sejurus selepas tiga hakim mahkamah rayuan Sepakat mengekalkan sabitan bersalah ke atas Najib yang dibuat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini Panel hakim terbabit dipengerusikan Abdu Karim Abdu Jalil juga sebulat suara Mengekalkan hukuman yang ditatkan ke atas Najib Pandangan Mahadir itu bagaimanapun tidak selari dengan pihak lain Peguam New Scene U misalnya berpendapat harapan Najib untuk mempertahankan kerusi Parlimen Pekan Pada pilihan raya umum PRU akan datang adalah sukar Najib dijatuhi penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta Katanya perkara 48 dalam kurungan 1 kurungan I Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan Individu yang dijatuhkan hukuman penjara setahun atau lebih Atau denda RM 2000 atau lebih hilang kelayakan sebagai ahli Parlimen Sementara itu Mahadir yang juga anggota Parlimen Langkawi berkata Oleh kerana ia tidak bercanggah dengan undang-undang Najib tidak akan menjalani hukuman kerana membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan Ini hak-hakim Belum pernah ada kes sebesar jenayah yang dilakukan oleh Najib Ia adalah satu rekod dunia mengikut Jabatan Keadilan DOJ Kat Amerika Syarikat Sekian isu hukum pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax